Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bupil Sestia TV Peduli Kembali saya Ika Mereka Syari hadir Mau warnai layar kaca Anda Di channel 8 TV Peduli Yang mana Anda bisa mendapatkan Siaran kami di TV Berjaringan Atau pula di fanpage Facebook TV Peduli Hari ini kita berbicara tentang Eksistensi daripada Apa sih sebenarnya fokus kita Effort kita untuk membuat anak-anak kita ini Bisa menerima situasi Dan bisa menjadi tonggak Awal pembaruan pada Generasi emas 2045 Dan kita tahu betul Patepare merupakan Salah satu kote menjadi pilot project Ini dibuktikan Dengan berhasilnya Patepare Kembali melalui penghargaan Kota layak anak Saya kira ini kita tidak bermasuk Jemawa ya Tapi ini sudah dibuktikan Dengan sebuah penghargaan Yang tentu saja bukan hadiah Tapi ini adalah usaha yang luar biasa Dari semua stakeholder yang ada Dan hadir di studio saat ini Ada Bapak Sulkifri Talib SSI yang merupakan Kepala Bidang APPA Kota Patepare Selamat pagi Pak Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu semangat kalau sama beliau ini ya Baik Nah ini kalau kita berbicara tadi ini Pasti rasa bahagia Rasa syukur terlebih lagi Ini kota Patepare Kembali meraih penghargaan kota layak anak Kalau mendapatkan oke Tapi mempertahankan yang sudah ada Bukan pekerjaan yang gampang Seperti apa Pak Kabit menjelaskan soal itu Alhamdulillah Tahun ini Kami berhasil mempertahankan Kategori India Jadi sudah 3 tahun kita Mempertahankan Kategori India Mulai dari tahun 2021 Berturut-turut hingga Tahun ini Tahun 2023 Di awal sebenarnya Kami mulai itu di 2017 Memperoleh kategori Pratama Kemudian di 2018 Naik menjadi Madia 2017 Pratama 18 Madia Kemudian di 2019 Dan 2020 Sama-sama kita tahu bahwa Pada saat itu kondisi covid Sehingga tidak ada penilaian Kota layak anak Dan Baru mulai lagi di 2021 Hingga saat ini Alhamdulillah Alhamdulillah Bertahap dari Pratama Kemudian Madia Dan ini India Ini baik Kalau kita berbicara tentang Kota layak anak Dan mungkin pemirsa di rumah Mungkin pernah mendengar istilah Kota layak anak Ramah anak juga ada Betul sekali Apa sebenarnya Indikator-indikator Sehingga Kota pare-pare Boleh dikata Unggul Dibandingkan Saya yakin juga Keopatin kota di Indonesia Juga Pasti jor-joran dong Untuk mengejar ini Betul sekali Tapi apa yang menjadi Keistimewaan Kota pare-pare Sehingga Layak mendapatkan Predikat India Sebenarnya Bisa dibilang Kepedulian kita Terhadap anak-anak Pelibatan anak-anak Dalam setiap Kegiatan yang Pemerintah kota Pare-pare Laksanakan Contohnya Anak-anak Sekarang Ikut dalam Musrembang Ada Musrembang Anak Ada Musrembang Anak Kemudian Selain itu Perang media Sebenarnya Dalam kategori Indikator-indikator Penilaian itu Masuk Pelibatan Media Masa Itu dalam Kategori Di bidang Kelembagaan Kalau Penilaian Kota layak Anak itu Sebenarnya Banyak Ibu Ika Ada 24 Indikator Itu Dibagi Dalam Dua bidang Penilaian Dan Lima Cluster Wow Dua bidang Dan lima Cluster Gak main-main Makanya Sebenarnya Kami Bersyukur Dapat Mempertahankan Kategori India Karena ini Mungkin Untuk Sebagian Wilayah Daerah-daerah Lain Mungkin Agak Susah Di Sulawesi Selatan Saja Ini Yang Memperoleh Penghargaan Kategori India Itu Hanya Ada 6 Kabupaten Kota Di Sulawesi Selatan Alhamdulillah Selain Kota Parlepare Ada Palopo Makassar Ada 6 Daerah Alhamdulillah Alhamdulillah Ini tadi Salah satu yang menjadi Indikator utama Kenapa Akhirnya Tim Verifikator Asesor Yang kemudian Menjatuhkan pilihan Kota Parlepare Selain Kabupaten Kota yang lain Itu adalah Pelibatan Anak-anak Betul Dan ini Sinergitas Antara Seluruh Stakeholder Kami dengan Beberapa SKPD yang terkait Itu Memang Cukup solid Dalam hal Apa namanya Meraih Kota Layak Anak Sebagai Kategori Alhamdulillah Luar biasa Sampai geling-geling kepala Saking senengnya Saking syukurnya Kembali Kepada Pelibatan Anak-anak Dalam hal ini Dalam porsi Kelembagaan Nah bagaimana Aktualisasinya Selain daripada Musrembang Seperti apa Apresiasi atau effort Daripada anak-anak kita Ketika ini Sudah ada wadah Kita sediakan Kita fasilitasi Pelibatan secara Konkret di lapangan Seperti apa Pak Kabit Kami punya Forum Anak Ibu Ika Itu aktif Aktif Di setiap Kegiatan kami Berperan aktif Dia juga Sebagai Agen 2P Pelopor dan Pelapor Kemudian Dalam Berkegiatan Itu Kami support Kemudian Selain itu Ibu Ika Pelibatan dari Selain Pelibatan dari Anak-anak kita Kepedulian kita Juga Dalam penanganan Penanganan Yang dihadapi Oleh Anak-anak kita Yang ada di Kota Pare-Pare Baik itu Kasus Dan lain-lain Penanganannya Jadi Sebenarnya Disini Maaf Saya potong Jadi bukan hanya Sekedar Pelibatan Tapi bagaimana Kami Menghadirkan Bahwa Kota Pare-Pare Memang Aman dan nyaman Buat anak-anak kita Aman dan nyaman Membuat anak-anak kita Anak-anak kita Tapi Saya kira Perwujudan itu Seperti saya katakan Perwujudan ini Membuat anak-anak Berasa comfort Anak-anak itu Merasa kemana-mana Itu Tidak lagi terkungkung Kreatifitasnya Seperti itu ya Nah PPA disini Mengawal Mengawal Anak-anak kita Untuk mendapatkan Rasa itu Tapi Saya yakin Pasti ini Ada sedikit Mungkin ada Kendala Atau apa Ini titik-titiknya Yang mungkin Perlu menjadi Evaluasi bersama Dan kita benahi Sama-sama Karena jangan sampai Begini Pak Kabit Ijin Ya itu tugasnya Pak Kabit Kan gitu ya Ini bagaimana Kemudian mungkin Pendekaran Menghimbo Dan mengajak yang lain Untuk ini tugas kita loh Bukan tugas dari PPA saja Sebetulnya Ibu Saya bersyukur Di pare-pare ini Seluruhnya Berperan aktif Makanya saya Sebetulnya Tidak Ingin Mengatakan bahwa Cuma DP3A saja Atau bidang PPA Saja Tapi Di seluruh SKPD Yang terkait itu Luar biasa Jadi boleh dikata Penghargaan ini Kontribusi dari semua Seluruh Seluruh Keren Bukan hanya SKPD-SKPD Tapi juga Dunia usaha Media masa Lembaga masyarakat Semua tidak Tidak lepas Kalau hanya kami Di DP3A Atau SKPD saja Mungkin kami tidak bisa Meraih Posisi India Tapi karena Adanya Kepedulian juga Dunia usaha Media masa Dan lembaga masyarakat Dalam wujudkan KLA ini Maka kami Berhasil Memperoleh kategori India Tanpa Kerjasama Dan sinergitas Antara kita semua Di kota pare-pare ini Itu tidak Bakalan terwujud Ibu Ika Alhamdulillah Dan kita lihat kan Pare-pare sekarang Apalagi Tempat bermainnya Lumayan Alhamdulillah Space-space untuk anak-anak Space-space untuk anak Yang dimana mereka Nyaman dan aman Bermain Cuma kami Berusaha Di kedepannya Untuk Apa namanya Menstandarisasi Untuk ruang Ruang bermain Lama anak Contoh saja Ibu Ika Kenapa saya bilang Seluruh SKPD terlibat Di Dinas pendidikan Misalkan Itu ada sekolah Ramah anak Di Dinas kesehatan Puskesmas Ada puskesmas Ramah anak Kelurahan Kecamatan juga Rumah sakit juga Rumah sakit juga Iya Jadi tidak bisa Mengatakan Bahwa DP3 saja Atau ini saja Iya 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 Jadi banyak Jadi mungkin dari Tadi Berapa indikator Kemudian berapa Klaster Sudah terpenuhi Semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Kami Kan ini Ibu Ika Ada juga Untuk pembentukan UPTPPI Itu sebenarnya Kekurangan dalam Penilaian kami itu Sehingga kami belum Dapat Naik lagi Menjadi Kami usahakan sebenarnya Keutama Masih ada tingkatan lagi Kan ada Pratama Madia Nindia Utama Kemudian terakhir KLA Wow Oke Pratama itu Nilainya Kalau kita Dalam penilaian KLA 500-600 Kemudian Madia 600-700 Nindia 700-800 Utama 800-900 Kalau KLA Kota layak anak 900-1000 Saya yakin Inshallah Terima kasih